Salam sua buana paksa buat semua prajurit Angkatan Udara yang ada disini. Dan seluruh prajurit Angkatan Udara yang ada di Indonesia. Kenalin, saya Okirenga dan saya ini seorang pemain bola dari Medan. Tapi jujur, cita-cita saya dari kecil sebenarnya ingin jadi seorang pilot. Pengen bawa pesawat, saya rasa gagah aja gitu. Bisa bawa pesawat, besar banyak bawa penumpang. Tapi cita-cita saya berubah menjadi pemain bola gara-gara ayah saya. Bukan karena ayah saya seorang pemain bola. Tapi ayah saya tahu, sekolah bola lebih murah daripada sekolah pilot. Enggak, enggak Wak. Saya jadi pemain bola karena dari kecil ayah saya sering bawa saya ke stadion. Makanya saya jadi pemain bola. Tapi gara-gara tema semangat penerbangan ini saya cari-cari tahu gitu. Dan akhirnya saya tahu, ada perbedaan antara pilot pesawat komersil dengan pilot pesawat militer. Walaupun latihan dasarnya sama, tapi masalah gaji beda. Saya enggak ngebayangin nih, pilot pesawat komersil lagi terbang di atas. Ketemu sama pilot pesawat militer. Di atas diceng-cengin. Pilot pesawat militer. Sendiri aja Pak. Kecil pesawat Bapak. Nih pesawat saya besar Pak. Penumpang banyak. Gaji besar. Pilot pesawat militer cuma gini aja. Iya. Tapi pesawatnya diarahin. Pesawat kau punya ini enggak? Dikeluarin rudalnya. Bercanda saya Pak. Pesawat Bapak bagus kok. Saya mendarat duluan ya Pak. Jangan pernah bicara gaji sama kami. Gaji bukan yang utama. Keselamatan negara prioritas. Tapi gara-gara pesawat gitu. Saya jadi suka, saya masih penasaran. Sama ruangan kokpit pesawat yang banyak tombolnya. Banyak kali tombolnya. Dan saya pernah nonton film. Pilot kalau udah mau ngebangin pesawat. Banyak kali yang dipencetin. Banyak. Saya enggak tahu itu fungsinya apa. Saya berpikir. Jangan-jangan ini mereka cuma mau nyari tombol power gitu. Nah bukan. Oh radio. Ini apa? Weeper. Nah ini. Kok enggak hidup? Lah sepion lah. Karena enggak tahu akhirnya dia baca buku panduan. Oh ini. Menangkan hidup. Tapi jujur aja pak. Saya di angkatan udara ini paling suka ngeliat penerjun payung. Bener ya? Kenapa? Karena menurut saya ya ini orang paling berani gitu loh. Berani lompat dari ketinggian. Terus tenang aja gitu. Ya. Enggak pernah kita lihat penerjun turun. Pak tinggi pak. Gimana turunnya ini pak? Takut saya pak. Saya yakin kenapa mereka berani. Karena segala sesuatunya udah dipersiapkan. Sebelum terjun mereka pasti udah nyiapin tas. Wah ini parasut udah siap. Berfungsi. Saya yakin gak ada penerjun yang mau terjun tuh main ambil tas gini aja naik. Lompat. Ditarik. Bukan parasut. Yang keluar mau kena. Bawa tas mau kena. Mau kena siapa? Nah yang ini baru boleh panik ini. Nah ini baru jatuh saya ini. Mendarat enggak Husnul Khotimah iya ini saya. Saya benar cita-cita saya pengen sekali jadi pilot dari dulu. Di sini gak ada lowongan gitu pak. Jadi apa aja gitu. Ngelipet parasut pun saya mau gitu pak. Karena walaupun ngelipet parasut. Kalau ditanya orang saya pasti jawanya bangga gitu. Oke kerja di mana? TNI AU. Pasukan apa? Penerjun. Yang di atas? Bukan pak. Di bawah saya. Instruktur? Bukan pak. Lipet? Gajinya belipet? Bukan pak. Lipet parasut? OO. B. AU. OBAU? AU aja pak gak pake OB. Tapi saya memang pemain sekarang saya jadi pemain bola dan gara-gara main bola saya sering naik pesawat ke sana kemari. Ada aturan di pesawat yang sampai saat ini saya masih ingat. Pesawat itu ketika mendarat ada perintah dari Pramugari yang selamat datang di Bandara Halim. Silahkan tetap duduk dan jangan nyalakan handphone sampai pesawat benar-benar berhenti. Tapi ada jorong yang masih bandel. Begitu pesawat mendarat ada aja handphone bapak-bapak yang langsung hidup. Tini nini, tini nini, tini nini, tini nini. Itu saya alami nih bapak-bapak di samping saya nih. Handphone-nya bunyi. Pramugari di depan marah. Pak handphone-nya matiin. Dia cuma gini aja. Bukan handphone saya kok. Handphone dia. Nuduh temennya. Temennya. Mbak bukan sumpah mbak. Gak lama handphone-nya bunyi lagi. Tini nini, tini. Pramugari datang. Handphone-nya matiin pak. Gak baik buat keselamatan. Bukan saya. Dia ini. Bukan sumpah, bukan saya mbak. Handphone-nya bunyi lagi, Pramugari belum jalan dipanggil. Mbak sini. Handphone siapa yang bunyi? Handphone dia kan. Bukan saya. Bapak itu ngambil handphone ngeliat gini. Kok komiskol? Biar mbak ini tahu kalau handphone kau hidup. Ya kan handphone kau hidup juga. Selamat malam saya, Oki Rengga. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Oki Rengga. Oke. Kok kamu masih ketawa-ketawa sih, Oki? Menertawakan diri sendiri ya? Iya, kenapa gak jadi pilot saya dulu. Kok pengen banget? Iya, pengen. Pengen banget ya. Luar biasa. Jadi Pramugari pun gak mungkin kan? Gak mungkin, gak mungkin dong. Gak mungkin. Kita dengar komentar dari Dewan Juri. Silahkan Panji. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Oki Rengga. Jadi Oki Rengga ini pinter mengambil hati. Itu kesimpulan saya yang pertama. Karena Oki, tadi yang lu pakai untuk ngebuka itu sebenarnya kayak apa sih? Dan lu tahu dari mana itu? Itu semboyan. Semboyan. Tahu dari mana? Apakah ada keluarga atau nge-google atau searching Google bang? Betul. Betul, betul. Memang harusnya gitu. Memang dilencanain. Buat kejilat. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi banyak yang tidak tahu, tapi rata-rata komika profesional itu ketika manggung di sebuah tempat yang baru untuk dia, dia ngeriset tentang tempat tersebut. A, supaya dia gak salah ngomong. B, untuk menemukan cara-cara untuk mendekatkan diri dengan audiensnya. Jadi salut itu adalah salah satu ciri khas komika yang sangat siap. Terus dari gitu juga, preferensi yang lu ambil, diksi yang lu pakai juga kena dengan penonton di sini. Beat termasuk beat yang terjun paling itu bagus menurut gue. Bahkan hal sesederhana kayak, O, B, A, U. A, U, O, B, A, U. A, U aja. Pernah itu cuma bikin joke dari huruf dibulak-balik gitu. Jadi menurut gue, karena yang penting bukan hurufnya, tapi konteks bagaimana huruf itu dimainkan. O, B, A, U. O, B, A, U, A, U aja. Itu menurut gue menggambarkan kecermatan sih dalam penulisan. Ketenangan lu membantu lu bisa mendeliver beat lu dengan sangat baik. Jadi gue kagumi kemampuan lu hari ini dan buat gue nilai lu tinggi di sini. Thank you. Terima kasih. Wah, terima kasih Panji. Pak Deindro silahkan. Kalau gue suruh kasih lu satu kata aja, matang. Makasih Pak. Gini, kenapa aku harus bilang matang? Benar kata Panji tadi. Ketika kamu masuk sebuah kelompok, di mana kamu harus menghibur kelompok itu, kamu harus research dulu. Kebiasaan di situ apa, itu yang profesional. Dan kamu berhasil membuat dirimu benar-benar jadi stand-up comedian karena kamu terkonsep banget. Itu keren. Keren banget dan kompor gas. Wow, satu kompor gas pertama untuk di Mission Show hari ini. Selamat buat kamu, Oki. Calontong, silahkan calontong. Oki, saya melihat sebuah perform yang komplit. Di mana teknik-teknik keluar dengan bagus, delivery kamu juga bagus, secara materi kamu juga menyesuaikan audien. Selain itu, kamu juga punya hal-hal lain di luar. Di sini, kamu bisa menggabungkan itu menjadi satu kesatuan yang tidak lompat-lompat. Ini yang paling saya akui bahwa kamu bisa menjahit itu dengan baik. Very good job. Makasih. Very good job. Halo pemirsa, bola boleh lewat. Orang jangan. Dan jangan lewatkan suci delapan di Kompas TV setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk mengetahui materi-materi terbaru kami setiap minggunya, jangan lupa kunjungi channel YouTube Stand Up Kompas TV. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, let's make love.